Intro Kemudian cara to'ah tadi sudah digambarkan dua landasannya yaitu iman dan itibar rasul Kalau kita mengikuti to'ah itu sendiri merupakan landasan membangun ketakwaan dengan kalimat haqqotuqati dimana taqwa itu adalah menjalankan perintah Allah dan menjauhi larangan Allah seluruh bentuk perintah Allah dalam konteks apapun pribadi, sosial, budaya, politik, ekonomi, sosial, budaya dan lain sebagainya masuk dalam kategori kewajiban kita mentaatinya wa'budu dalam setiap gerak kita dimanapun kita berada karena ibadah sudah sangat jelas setiap tindakan, perbuatan, perkataan dan hati nurani kita itulah ibadah nah kemudian coba sekali lagi kita korelasikan dengan kalimat yang tadi setelah itu coba untuk membaca ayat sesudahnya apa kalau kita korelasikan bahwa istiqamah itu dalam rakam meningkatkan haqqotuqotih tadi sampai walatamutunna illa wa'antum muslimun caranya dengan apa caranya adalah dengan i'tisam dengan cara berpegang dengan cara berpegang apalagi dengan sumuliyatul islam yang kita fahami bersama sampai pada tingkat al-islam dinun wa daulah tidak bisa kita pisahkan antara agama dengan negara semua kiprah kita dalam politik, dalam ekonomi, sosial, budaya dalam negara ini dalam konteks intikhab misalkan seluruh pilihan kita kita meniatkannya dalam rangka to'ah kepada Allah oleh kerana itu jalankan dalam rangka to'ah kepada Allah dengan aturan Allah SWT ayat maupun hadith sudah cukup banyak berkaitan dengan itu perintah maupun larangannya sangat cukup lengkap contoh sejarahnya pun sangat lengkap yang kedua habdulillah sekali lagi dan untuk kesekian kali saya sampaikan itu kitab Allah berpegang teguh sekuat mungkin dengan kitab Allah tilawatan wa fahman wa tadabburan wa tatbikan bahkan wa hadharatan kalau mau kita tambahkan berpegang teguh dengan kitab Allah sebagaimana tadi dengan dinullah bahkan al-imam ibn Masud menegaskan salah satu tafsir dari hablullah itu adalah jama' selalu dalam berjama' dan itu dikuatkan argumennya dengan kalimat jami'in seluruhnya dikuatkan lagi dengan kalimat walatafarraku dan jangan kalian bercerai beri maka Allah kondisikan seluruh ibadah itu hampir seluruhnya dengan cara berjama' coba kita lihat ibadah yang paling menentukan seluruh amal perbuatan kita nanti di hari qiabat adalah solat awalu ma yuhasabu bihil abdu yawmal qiyamati solatu iza soluhat soluhat sa'iru amalihi wa iza fasadat fasadat sa'iru amalihi solat yang seperti itu pun Allah rekomendasikan agar dijaga dalam berjama' al-muhafadah ala al-jama' subhanallah dan dengan berjama' itu dikatrol nilai kita yang tadinya 1 jadi 27 begitu ustad kalau itu berlaku untuk solat apakah tidak berlaku untuk yang lainnya solat kalau sendirian 1 tapi kalau berjama' 27 dan kalau kita amal sendirian boleh cuma 1 tapi kalau sudah amal jama' boleh jadi jadi 27 halo kisalahad silahkan dikihaskan dengan itu sebagaimana ketika Rasulullah mengatakan dengan mengikuti jejak Rasulullah s.a.w makanya disitu luar biasa masuk dalam kategori jami' itu terutama jama'atan tidak cuma semua sendiri-sendiri yang kita kenal dengan jama'atul amal jama'ah kerja atau majmu'atul amal kelompok kerja giliran bekerja tapi tidak jama'ian sudah barang tentu telah dijelaskan oleh Rasulullah s.a.w pengertian jama'atul amal teguh dengan teguh dengan kitab Allah itu secara berjama'ah coba ketika kita berjama'ah berpegang teguh dengan kitab Allah yang satu memberikan pengertian begini tafsir ulama ini tafsir ulama ini Al-Qurtubi memberikan seperti ini Al-Tobari memberikan seperti ini Ibn Kathir memberikan ini Al-Imam Said Qutub memberikan pandangan subhanallah semakin lengkap pemahaman kita coba kita kalau bikin halakah halakah apa? pengajian mungkin disitu ada ahli ekonomi ada ahli sosial ada ahli budaya dan seterusnya dan setiap konsep Allah dalam ayat-ayat itu itu sangat interpretable bisa difahami dan ditafsirkan oleh seluruh disiplin ilmu ikhwan akhwadfillah boleh buka sebuah situs namanya korpuskur'an.com disitu dalam korpuskur'an.com itu ada namanya ontologi Qur'an ontologi Qur'an itu isikan dengan Qur'an disitu dijabarkan setiap kata itu punya dimensinya ada sosiologinya ada psikologinya ada banyak hal makanya hadirin sekalian ketika kita membaca kita bisa melihat ada dimensi tentang tadi dimensi tentang politik saat kita bicara tentang Rabbun Allah pencipta penguasa penata pengatur alam semesta sebagai malik kita bicara tentang dimensi politik politik yang begitu indah dipusatkan dengan satu kesatuan orientasi yaitu pada Allah subhanahu wa ta'ala jangan jangan pernah kembali atau lepas daripada itu maka proses as-salawatul khamsu salat ke salat wal jumu'atu ilal jumu'ati jumu'ah ke jumu'ah ramadhan ilal ramadhan kemudian umratu ilal umrah mukaffiratun lima baynah hunna sebagai penghapus atau recovery murabi kita ustaz kita sering mengarahkan seperti itu recovery reorientasi kita sibuk capek kita ngurusin hidup ini pribadi keluarga dan lain sebagainya dikumandangkan Allahuakbar Allahuakbar putaran dalam satu minggu dikumandangkan adhan untuk jumu'ah kita ngumpul bersama diluruskan kembali dengan wasiat ketakwaan oleh seorang khatim putaran dalam setahun sekali masuk lagi kita pada ramadhan ke ramadhan seperti yang baru kita lalui subhanallah semuanya dalam rangka bagaimana kita menyempurnakan dan meningkatkan hak katuqatih kan setiap tahun tadi kalau ibadah itu la'allakum tatakun permasalahannya seberapa kita mampu menaikkan kapasitas kita dari sholat ke sholat dari jumu'ah ke jumu'ah dari ramadhan ke ramadhan yang tadinya kapasitas kita hanya membina dua orang jadi sepuluh orang jadi dua puluh orang jadi lima belas orang jadi satu kampung kan beda problematikanya makin makin banyak tapi ketahanan kita kemampuan dan kapasitas iman-iman kita semakin siap dan semakin mampu sampai mengelola sebuah kota mengelola sebuah kabupaten mengelola sebuah provinsi sampai mengelola sebuah negara itulah iman seperti itu harus kita lakukan kita lihat susunan berikutnya bangun konsolidasi seperti itu setelah terbangun sudah terbiasa kita dengan konteks itu kemudian Allah katakan coba wujudkan dalam sebuah umat kristalkan dalam sebuah jamaah group sebuah kelompok yang terstruktur dengan perintah dan larangan bukan hanya untuk orang lain kita sudah membiasakan kapan ada perintah dan kapan ada larangan dan sangat efektif kita rasakan ketika kita berjamaah kita berorganisasi ada perintah dari atasan kebawahan ada larangan dari atasan kebawahan efektif betul tidak coba kalau kita sama-sama tapi tidak berorganisasi tidak ada struktur di situ namanya pimpinan namanya bawahan dan seterusnya apakah bisa efektif al-amrubil ma'ruwan nahyanil muka sehebat apapun orang secedas apapun sealim orang itu tapi mohon maaf ketika tidak bisa berorganisasi dan berjamaah mungkin disitulah kelemahan kelemahan akan terjadi siapapun tidak terkecuali kita padahal ketika kita membangun sebuah rumah tangga jamaah yang kecil itu kan disitu ada yang namanya seorang kawam pemimpin dan ada yang dipimpin disitu ada perintah disitu ada larangan disitu ada to'ah to'ah itu zauj ketaatan pada sang suami sebagai pemimpin extend kita perlebar itu family keluarga kita menjadi sebuah community community kita perbesar lagi menjadi society society kita perbesar menjadi nation umat bangsa terbiasa makanya diujungnya Allah katakan itulah bagian daripada hak kotukot sebagai bagian daripada merawat ketakwaan dan keimanan kita untuk bisa istiqamah salah satu jalannya adalah dengan berjamaah jaga dan alhamdulillah kita selalu diingatkan tiap hari tiap minggu tiap bulan dievaluasi kita terus untuk apa supaya sama-sama terjaga kita saya lalai misalkan hari dua tiga hari tidak tilawah diingatkan ustaz belum tilawah sudah sehari ini kok lewat ustaz sekedar diingatkan dengan laporan sekedar mengingatkan saja itulah proses hak kotukot untuk siapa untuk kita semua sampai siapa yang bakal wafat kita yang bakal mati yang Allah pesan tadi wa la tamutunna illa wa antum muslimuna hadanallah wa yakum ajumain saya kira itu yang bisa saya sampaikan pada kesempatan ini dan selamat menikmati Terima kasih.